Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman kembali lagi di China Bridge Store Pada kali ini saya berada di kawasan wisata Candi Prambanan Candi Prambanan terletak di Jawa Tengah sekitar 17 km timur laut Yogyakarta Harga tiket masuk Candi Prambanan adalah Rp50.000 untuk dewasa dan Rp25.000 untuk anak 3-10 tahun Ada diskon 50% untuk rombongan pelajar atau mahasiswa, minimal 20 orang Loket tiket yang reguler buka setiap hari, pukul 8 pagi sampai pukul 5 lebih 15 sore Tetapi kita bisa masuk lebih awal dengan mengambil paket perubutan, yaitu pukul setengah 7 pagi sampai jam 8 pagi Waktu terbaik untuk mengunjungi Candi Prambanan adalah pagi-pagi sekali saat udara masih segar Dan untuk kendaraan bisa masuk area parkir sebelum pukul 5 lebih 15 sore Untuk hari Senin pengunjung tidak diperbolehkan masuk ke halaman Candi Candi Prambanan adalah bangunan Candi percorak agama Hindu terbesar di Indonesia Yang dibangun pada abad ke-9 Masehi Candi yang juga disebut sebagai Roro Jumrang ini dipersembahkan untuk Tri Murti Yaitu 3 Dewa Utama Hindu Dewa Brahma sebagai Dewa Pencipta Dewa Wisnu sebagai Dewa Pemelihara Dan Dewa Siwa sebagai Dewa Pemusnah Candi Prambanan merupakan cintan di Hindu yang terbesar di Indonesia Sampai saat ini belum dapat dimastikan kapan Candi ini dibangun dan atas berita siapa Namun, kuat tugaan bahwa Candi Prambanan dibangun sekitar pertengahan abad ke-9 oleh Raja dari waksa Sanjaya Yaitu Raja Balitung Maha Sambu Dewaan tersebut didasarkan pada isi Prasasti Siwagra Yang ditemukan di sekitar Prambanan Dan saat ini tersimpan di Museum Nasional di Jakarta Prasasti berangka tahun 778 Saka atau 856 Masehi ini ditulis pada masa pemerintahan Rakai Dina Hasli Sandi Prambanan berbentuk ke segi panjang Berdiri atas halaman luar dan tiga pelataran yaitu jabe atau pelataran luar tengahan atau pelataran tengah dan jeron atau pelataran dalam Halaman luar merupakan areal terbuka yang mengelilingi pelataran luar Pelataran luar berbentuk bucur dengan luas 390 meter persegi Pelataran ini dahulu dikelilingi oleh pakar batu yang kini sudah tinggal reruntuhan Pelataran luar saat ini hanya merupakan pelataran kosong Belum diketahui apakah semua terdapat bangunan atau hiasan lain di pelataran ini Di tengah pelataran luar terdapat pelataran kedua Yaitu pelataran tengah yang berbentuk persegi panjang seluas 222 meter persegi Pelataran tengah dahulu juga dikelilingi pakar batu yang saat ini juga sudah runtuh Pelataran ini terdiri atas 4 teras berunda Makin ke dalam makin tinggi Di teras pertama yaitu teras yang terbawah terdapat 68 candi kecil yang berderet berkeliling Terbagi dalam 4 baris oleh jalan penghubung antar pintu pelataran Di teras kedua terdapat 60 candi Di teras ketiga terdapat 52 candi Dan di teras keempat atau teras teratas terdapat 44 candi Seluruh candi di pelataran tengah ini mempunyai bentuk dan ukuran yang sama Yaitu luas dinah dasar 6 meter persegi dan tinggi 14 meter Hampir semua candi di pelataran tengah tersebut saat ini dalam keadaan hancur Yang tersisa hanya beruntuhannya saja Pelataran dalam merupakan pelataran yang paling tinggi letaknya Dan yang dianggap sebagai tempat yang paling suci Pelataran ini berderna persegi 4 seluas 110 meter persegi dengan tinggi sekitar 1,5 meter dari permukaan teras teratas pelataran tengah Pelataran ini dikelilingi oleh turap dan agar batu Di keempat sisinya terdapat gerbang berbentuk Gampura Batu Raksa Saat ini hanya Gampura di sisi selatan yang masih utuh Di depan masing-masing gerbang pelataran teratas terdapat sepasang candi kecil Berdinah dasar bucur sangkar seluas 1,5 meter persegi dengan tinggi 4 meter Di pelataran dalam terdapat dua barisan candi yang membucur arah utara selatan Di barisan berat terdapat 3 buah candi yang menghadap ke timur Candi yang letaknya balung utara adalah candi wisnu Di tengah adalah candi siwa dan di selatan adalah candi brahma Di barisan timur juga terdapat 3 buah candi yang menghadap ke barat Ketiga candi ini disebut candi wahana Karena masing-masing candi diberi nama sesuai dengan binatang yang merupakan dunggangan dewa yang candinya terletak di hadapannya Candi yang berhadapan dengan candi wisnu adalah candi garuda Candi yang berhadapan dengan candi siwa adalah candi nanti atau lembu Dan yang berhadapan dengan candi brahma adalah candi angsa Dengan demikian ke enam candi ini saling berhadapan membentuk lorong Candi wisnu, brahma, angsa, garuda, dan nanti mempunyai bentuk dan ukuran yang sama Yaitu berdena dasar ujur sangkar seluas 15 meter persegi dengan tinggi 25 meter Di ujung utara dan selatan lorong masing-masing terdapat sebuah candi kecil yang saling berhadapan Yang disebut candi hapit Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat 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 menonton!